DPRD Maluku Tenggara gelar paripurna peringati hut Kota Langgur DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Langgur, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara yang ke-9 tahun 2020. Rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Langgur, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Minduhri Kudubun. Didampingi Wakil Ketua masing-masing Albert Efruan dan Yohanis Bosko Rahawarin. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dalam sambutannya menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Kota Langgur, di mana penetapan Langgur sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dilatar belakangi oleh pemekaran Kota Tual menjadi daerah otonom baru yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku dan pertimbangan objektif dan penilaian lainnya, sehingga Langgur ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2011. Bupati Hanubun mengatakan dalam waktu 9 tahun, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara berupaya mewujudkan Kota Langgur sebagai kota yang layak huni dan nyaman bagi rutinitas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, selaku Bupati dirinya juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara bersama-sama membangun dan mengembangkan daerah ini. Salah satu yang diharapkan Bupati adalah agar masyarakat memiliki kesadaran saat akan melakukan pembangunan rumah atau gedung pada satu lokasi untuk memperhatikan seluruh ketentuan dan aturan pemerintah dengan melakukan pengurusan izin membangun atau IMB ke dinas terkait sehingga akan lebih teratur. Karena kota tidak akan mundur, Langgur tetap dia maju. Langgur dia maju berarti jalan dan fasilitasnya, terutama fasilitas umumlah jalan. Kita boleh membangun rumah, bagus-bagus, luar biasa. Tapi saya hanya tegaskan bahwa ini kota Langgur dan sekitarnya, izin membangun itu harus setiap orang, warga negara Indonesia, dia harus taat kepada aturan. Kalau IMB-nya tidak ada, jangan membangun. Dan ketika dilarang, jangan tarik parang, karena ini negara. Ini negara itu diatur oleh undang-undang. Jadi saya mohon partisipasi dari semua masyarakat, supaya ke depan ini mari kita sama-sama merasa Langgur ini, sama-sama kita memiliki. Sehingga pembangunan ke depan itu ya dengan enak-enak saja. Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Tenggara Minduhri Kudubun kepada tim DMS Media Group menuturkan, di Hut Maluku Tenggara ke-9 tahun 2020 ini, DPRD tetap memberikan dukungan kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam membangun kota Langgur yang menjadi ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara semakin maju dan berkembang. Diakui Kudubun, masih banyak hal yang harus dibenahi dalam membangun kota Langgur di berbagai aspek bidang pembangunan. Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi semua pihak bersama untuk membangun kota Langgur. Sebagai anggota DPRD, sebagai Ketua DPRD, tentu kami DPRD akan terus berupaya agar mendorong pemerintah, daerah Kabupaten Maluku Tenggara agar terus melakukan pemenahan dan penataan tata ruang kota serta membangun kawasan pemerintahan, gedung pasar ruang terbuka hijau serta infrastruktur layanan dasar, serta infrastruktur layanan penyunjang sehingga dapat terwujud Langgur sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan pusat layanan masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan dan peruntukannya. Baik Bupati maupun Ketua DPRD Maluku Tenggara mengajak setiap komponen masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara dapat mengoptimalkan fungsi dan peran secara baik guna mewujudkan kondisi ideal kota Langgur sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Seluruh elemen masyarakat Maluku Tenggara harus mempunyai rasa memiliki akan kota Langgur. Dengan demikian, maka ada rasa bertanggung jawab menjaga dan memelihara kebersihan aset-aset daerah yang dibangun serta memelihara kerukunan dan ketertiban yang dimulai dari tempat tinggal masing-masing.